selamat datang di channel kacamata sales untuk teman-teman yang memulai karir sebagai sales supervisor ada dua hal penting harus dipelajari yang pertama adalah daily routine sales supervisor itu sendiri yang kedua adalah territory management hari ini kita akan membahas spesifik mengenai daily routine sales supervisor atau apa saja yang harus dilakukan seorang supervisor dari pagi hingga sore hari mari kita mulai yang pertama ketika di awal bulan seorang sales supervisor harus menentukan prioritas kerja dia dalam satu bulan mana yang sifatnya important dan urgent mana important tapi tidak terlalu urgent mana yang tidak important tapi urgent mana yang tidak important dan urgent ini akan menentukan prioritas kerja harian kita di week berapa kita harus mengerjakan apa sehingga terbentuk dalam planning kita dalam satu bulan yang kita sebut sebagai monthly activity plan seorang sales supervisor ketika pagi hari dia akan melakukan briefing setidaknya 5-10 menit per hari standarnya adalah mengupdate mengenai pencapaian per hari ini time gone value effective call active outlet dan gap setiap sisanya yang harus dikejar setiap salesman lalu meluangkan waktu untuk setiap salesman plan salesman hari ini mau jalan ke mana mau toko mana yang dikunjungi berapa omset yang dicapai yang kita sebut dengan daily connect dan support apa yang dibutuhkan termasuk untuk kesiapan salesman untuk hari ini di sela-sela itu tadi di pagi hari ketika di sela-sela antara pagi hingga sore sales professor bisa melakukan dua hal yang pertama adalah coaching yang kedua dalam market visit coaching dilakukan dengan salesman dilakukan dengan salesman dari pagi hari dari toko pertama hingga toko terakhir coaching menggunakan motor tidak menggunakan kendaraan lain karena akan mempermudah secara mobilitas dan minimum dilakukan 6 kali sebulan atau lebih dari itu tujuan dari coaching adalah memastikan bahwa semua salesman kita melakukan SOP dengan baik mengecek apakah salesman melakukan persiapan dan percana di pagi hari dengan baik melakukan step of call dengan konsisten banyak principal menggunakan step of call dengan 10 langkah penjualan 7 langkah penjualan 6 langkah penjualan tapi setidaknya jika kita rangkum ada beberapa poin penting yang sama antara principal yang pertama adalah bagaimana salesman membuka penjualan yang kedua salesman melakukan cek stok dan merchandising lalu poin saran order dan terakhir adalah penutupan dan administrasi di kantor poin penting yang ingin dibahas sedikit adalah mengenai cek stok dan merchandising pastikan bahwa salesman kita ketika datang ke toko itu melakukan cek stok seberapa penting salesman melakukan cek stok kita ambil contoh seorang salesman datang ke sebuah toko dia menawarkan satu produk kok pak barangnya saya order dua karton lalu tokonya bilang aduh jangan kebanyakan ya sudah satu karton saja tapi ketika salesman melakukan cek stok kok ordernya dua karton toko akan bilang jangan kebanyakan satu karton saja salesman bisa berargumen kok minggu lalu order tiga karton sekarang tinggal satu karton jadi order dua karton tidak kebanyakan oh ya sudah dua karton sehingga ketika salesman melakukan cek stok itu akan memaksimalkan potensi order di step saran order begitu pun dari sisi merchandising seberapa penting merchandising banyak barang yang kita jual tentunya tidak semua kebutuhan toko atau kebutuhan sekunder ketika kebutuhan sekunder tentunya banyak pilihan dari berbagai kompetitor sehingga ketika konsumen datang membeli untuk barang sekunder itu tidak selalu spesifik brand tertentu tapi dia membeli barang yang hanya terlihat di toko tersebut contohnya adalah ketika kita membeli permen kita tidak akan spesifik memilih brand tertentu kebetulan permen yang terpajang adalah merek A sehingga kita mengambil merek A sehingga ketika merchandising bagus itu akan berpotensi terhadap optik atau penjualan di toko itu meningkat untuk sesi saran order itu akan ada pembahasan tersendiri dan agak panjang nanti kita akan bahas di video berikutnya oke masuk ke coaching kembali coaching dengan salesman kita bisa menggunakan metode 2 1 2 3 1 3 dan sebagainya apa yang dimaksud dengan 2 1 2 biarkan salesman melakukan penjualan tanpa kita bantu di 2 toko pertama kita hanya mengobservasi saja apakah salesman melakukan step of call dengan baik lalu sebelum masuk toko ketiga sarankan kita melakukan evaluasi apa yang sudah dilakukan salesman tersebut sehingga bisa menjadi masukan untuk toko berikutnya contohnya adalah bisa dengan menggunakan 4W 1H saya ambil contoh ketika salesman sudah masuk ke step 1 step 2 lalu kita up call tanyakan salesman apakah tadi sudah melakukan penjualan dengan baik oh sudah pak oke apakah step of call nya sudah dilakukan dengan baik sudah pak kalau salesman tidak tidak sadar dengan kekurangannya to the point saja langsung apakah tadi kamu melakukan check stock oh iya saya lupa tanyakan kenapa kenapa check stock itu penting oh iya pak check stock akan memaksimalkan saran order saya oke berarti kalau kamu melakukan check stock orderannya akan lebih maksimal tentukan waktunya when jadi di toko berikutnya pastikan kamu check stock oke baru kita lihat di toko ketiga dan keempat jika sudah maksimal kita akan observasi di toko berikutnya itu metodenya berbeda dengan coaching sales supervisor juga bisa melakukan market visit jika coaching harus dengan salesman market visit tidak melulu harus kita bisa datang langsung ke toko yang bersangkutan untuk mengecek apakah hasil kerja salesman SPG merchandise sudah cukup baik hal yang harus dipersiapkan ketika market visit adalah kunjungan daftar SGP salesman saat itu sehingga kita bisa tahu toko apa saja potensinya berapa dan aktualnya apa sehingga kita bisa mendapatkan isu yang valid di toko tersebut yang dilakukan ketika market visit adalah cek effectively barang kita cek kesesuaian SGP dan fisik must selling SKU tersedia dan kita bisa melihat aktivitas kompetitor sehingga kita mendapatkan ESSEC yang baik ini adalah contoh beberapa hal yang di cek ketika market visit apakah master list SKU aktif di toko tersebut tersedia semuanya apakah share of selling kita lebih baik daripada kompetitor apakah barang kita sudah ada price tag nya apakah barang kita tersedia di regular display atau ada tambahan di secondary display apakah promosi kita sudah terpasang dengan baik POP nya apakah NPD new product development kita sudah tersedia apa yang dilakukan kompetitor sehingga dari masukan ini kita bisa menang di toko lalu ketika sudah sore hari lakukan daily connect kembali dengan salesman untuk mengecek hasil planning di pagi hari berapa aktual effective call dan active outlet tanyakan setiap toko kenapa tidak transaksi kenapa transaksi kenapa besarannya kecil kenapa besarannya besar sehingga salesman bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya lalu yang tidak kalah penting pastikan monitoring board yang di kantor itu terpasang dan diisi sendiri oleh salesman sehingga salesman tahu berapa kekurangannya berapa aktual pencapaiannya apa yang harus dicapai besok hari sekian semoga bermanfaat sampai jumpa kembali di channel kacamata sales terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih